Halo hai adik-adik, halo perkenalkan nama saya Angelia Patricia Situ Morang jurusan program studi pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia Nah dalam video ini kita akan membahas mengenai hakikat ilmu kimia apa saja alat-alat di laboratorium dan bagaimana sih cara seorang ilmuwan melakukan penelitian Eits tapi tunggu dulu, coba kita perhatikan dulu gambar-gambar ini Nah adik-adik coba deh lihat di salah satu berita ini terjadi ledakan loh di pabrik kimia di daerah Tiongkok Tengah dan ternyata ledakan itu terjadi dua-dua kali karena diakibatkan penyimpanan bahan kimia di pabrik tersebut Nah berita yang kedua ini adik-adik ingat tidak kasus kopi yang mengandung cyanida kasus yang membuat negara kita gempar dan sampai-sampai mengundang para ahli kimia dari luar negeri zat ini sampai diklaim zat yang menakutkan dan berbahaya karena dapat mematikan Ih serem ya ditambah lagi banyak banget tuh orang bilang kalau bahan kimia itu berbahayalah beracunlah bahkan mematikan Nah orang-orang yang bilang kayak gitu adalah orang-orang yang belum mengenal kimia dengan baik Kimia itu pada nyatanya itu gak senegatif itu adik-adik Bahkan pada dasarnya kimia itu justru membuat kita tetap hidup Contohnya air yang kita minum itu terdapat H2O Dan udara yang kita hirup terdapat oksigen atau O2 Bahkan nih nasi saja yang sering kita makan itu tuh ternyata terdapat zat kimianya loh Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi tentang kimia Kimia berasal dari kata Arab alkimia yang artinya perubahan materi Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa Dan secara umum ilmu kimia itu adalah ilmu yang membahas mengenai rekayasa materi Yang artinya mengubah satu materi menjadi materi lain Gimana tuh caranya merekayasa materi? Sebelum merekayasa seorang ilmuwan itu harus tahu dulu nih susunan dan struktur materinya Dan juga harus tahu dulu apakah materi itu bisa berubah jika lingkungannya juga ikut berubah Maka dari itu muncullah sebuah hakikat kimia yang berbunyi Bahwa sebuah benda itu bisa mengalami perubahan maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain Sehingga terjadi yang namanya deformasi Biasanya perubahan kimia itu ditandai dengan timbulnya gas Perubahan warna Terbentuknya undapan Dan perubahan suhu Yang pasti ada terbentuk zat baru deh Oh iya Tahu gak sih ilmu kimia itu ternyata dikenal dengan centers of saints Karena ilmu kimia ini dipelajari juga wadik-adik di ilmu-ilmu pengetahuan lainnya Seperti di bidang pertanian Ilmu kimia digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk Dalam ilmu kedokteran Ilmu kimia itu digunakan sebagai sinar X Dalam bidang farmasi Ilmu kimia berperan penting dalam identifikasi bahan obat-obatan Dalam bidang biologi Ilmu kimia membantu menjelaskan proses biologi di alam Maupun di dalam tubuh manusia Dan lain-lainnya dalam bidang-bidang lainnya Tapi kalian penasaran gak sih Bagaimana sih para ilmuwan itu melakukan sebuah penelitian? Yuk kita lihat Seperti yang kita tahu Penelitian itu biasanya dilakukan di laboratorium Metode ilmiah merupakan proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul Dengan tahapan Yang pertama Identifikasi dan perumusan masalah Nah adik-adik Masalah-masalah ini dapat diperoleh dari kehidupan kita sehari-hari nih Contohnya itu Apakah makanan kangkung dapat menyebabkan kantuk? Atau apakah kandungan zat besi pada kangkung itu dapat menyebabkan kantuk? Setelah kita merumuskan masalah Dengan berupa pertanyaan penelitian Peneliti melakukan yang namanya studi pustaka dan penyusunan teori Ini dilakukan untuk menemukan informasi yang lebih relevan lagi Sesuai objek dari penelitian itu Dan juga menambah pengetahuan mengenai masalah yang akan kita teliti Kemudian data-data tersebut dapat kita dapatkan juga nih dari beberapa sumber Seperti bertanya ke narasumber secara langsung Atau melakukan studi literatur dengan membaca dengan buku-buku yang lain yang menjadi panduan kita Setelah itu langkah ketiga kita akan merumuskan hipotesis Penasaran gak sih hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara nih adik Jawaban sementara dari masalah yang tadi yang akan kita teliti Dengan kata lain jawaban tersebut merupakan jawaban yang belum pasti Atau jawaban yang harus kita uji kebenarannya Untuk membuktikan hipotesis kita melakukan langkah keempat Yaitu penelitian dan menganalisis data Penelitian ini dilakukan peneliti atau pepercobaan dan dapat dilakukan di laboratorium Setelah itu langkah kelima yaitu penarikan kesimpulan Peneliti akan menarik kesimpulan yang sesuai dengan data, data teori, dan eksperimen yang telah dilakukan Dan yang terakhir penyusunan laporan Penyusunan laporan itu akan dilakukan dengan beberapa prosedur yang dilaporkan Ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium Kita harus kenal dulu nih alat-alat yang ada di laboratorium Agar memudahkan kita dalam melakukan sebuah eksperimen penelitian Nah adik-adik saat ini kita akan berkenalan langsung dengan alat-alat kimia yang ada di laboratorium Nah alat-alat ini biasa digunakan ketika kita melakukan praktikum di laboratorium Yang pertama itu ada elemenyer Nah adapun elemenyer ini berfungsi sebagai untuk mengukur dan mencampur bahan larutan analisa Kemudian juga untuk menampung larutan bahan padat maupun cairan Dan yang terakhir itu berfungsi untuk meracik dan mencampurkan bahan-bahan seperti media Dan uniknya alat ini memiliki leher untuk kita boleh memegangnya Nah jadi ketika menggunakan elemenyer ini Kita cukup memegang pada bagian leher yang mengerucut di paling atas Kemudian elemenyer ini juga terdapat beberapa ukuran lainnya Di sini kakak menyediakan ada ukuran yang paling besar Yaitu untuk menampung 1 liter atau 1000 mili Kemudian ada berukuran 100 mili liter Kemudian ada spatula dan ada batang pengaduk Sekilas tampak sama ya Tetapi dua alat ini memiliki fungsi yang berbeda loh ternyata adik-adik Sepatula itu memiliki dua bagian Nah spatula ini berguna untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan Biasanya digunakan pada bagian dininya sisinya Karena berbentuk seperti sendok melengkung untuk dapat kita lebih mudah mengambil padatan Seperti ini Nah kemudian yang kedua itu alatnya namanya batang pengaduk Batang pengaduk ini biasanya digunakan untuk mengaduk larutan Membuat larutan dari zat padat Nah bagian bawah pada batang pengaduk ini dibuat seperti melingkar Agar pada proses pengadukannya tidak merusak alat media lainnya Contohnya ketika kita menggunakan di alat ini Nah selanjutnya itu ada alat namanya tabung reaksi Tabung reaksi ini berbentuk seperti tabung pada umumnya Nah tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan dua atau lebih zat Jadi ketika mencampurannya itu tinggal digaduk seperti ini saja Nah kemudian tabung reaksi ini memiliki yang namanya rak tabung reaksi Karena tabung reaksi ini ujungnya itu melingkar Sehingga ketika pada penyimpanan kemungkinan jika tidak menggunakan rak ini akan jatuh Dari itu tabung reaksi selalu satu paket dengan raknya Kemudian ada yang bernama pipet volume dan pipet petes Nah kedua pipet ini memiliki fungsi yang sama Yaitu untuk memindahkan larutan dengan jumlah yang banyak maupun dikit Nah untuk jumlah yang banyak itu disebut pipet volume Karena bisa mengambil sehingga volume 50 ml Kemudian sedangkan untuk pipet petes hanya bisa digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume kecil 1 ml larutan itu bisa digunakan 20 tetes pada pipet tetes Nah pada pipet volume perlu dikatahui nih adik-adik Pada pipet volume pada pengambilan atau pemindahan larutan itu menggunakan yang namanya pipet pump Jadi ini akan berfungsi ketika pipet pump digunakan dengan pipet pump Berbeda dengan pipet tetes ya adik-adik Kalau pipet tetes dia pipet pumpnya itu lebih kecil Next Nah alat selanjutnya itu ada bernama gelas ukur Seperti namanya diakhiri dengan ukur Nah gelas ini sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter Nah kalau adik-adik perhatikan di setiap alat kimia itu terdapat ukuran-ukurannya Seperti elementer tadi terdapat rutan ukurannya Kemudian beaker glass juga ada terdapat ukurannya Nah alat-alat ini beaker glass maupun elementer juga bisa digunakan untuk mengukur larutan Tetapi dengan ketelitian yang kurang teliti Nah sedangkan untuk gelas ukur ini memiliki ketelitian yang sangat baik Jadi ketika disarankan ketika mengukur larutan ataupun jad yang lainnya Menggunakan yang namanya gelas ukur agar tidak kesalahan dalam perhitungan nanti Ada labu ukur Nah labu ukur ini sama seperti alat-alat lainnya nih adik-adik Terdapat ukuran ya bermacam-macam Yang di tangan kakak ini ada ukuran 200 ml dan juga 50 ml Nah labu ukur ini kalau dilihat tampak menarik ya ukurannya bentuknya Labu ukur ini berbentuk memiliki leher panjang kemudian ada ruang di bawahnya Dikarenakan labu ukur ini di fungsikan untuk mengencerkan larutan dengan volume tertentu Mengapa dengan volume tertentu? Karena dalam mengencerkan larutan itu Aku ades ataupun nanti larutan yang dipakai untuk mengencerkan hanya bisa ditambahkan di batas yang ada Jadi ada batasnya nih adik-adik Berbeda dengan alemenyer maupun beaker glass Bisa digunakan kurang dari volume yang ada Tetapi untuk labu ukur digunakan dengan batas yang tertentu yang sudah ditentukan Alat selanjutnya itu ada yang bernama Beaker glass Beberapa volumenya juga loh adik-adik Nah di sebelah kiri tangan kakak itu berukuran 1000 ml Dan yang di sebelah kanan itu 500 ml Berfungsi sebagai penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan Ngomong-ngomong tentang pemanasan Ketika pemanasan setelah pemanasan berlangsung Tidak mungkin dong kita memegang beaker glass seperti ini Yang ada melepuh nanti tangannya Maka dari itu ada alat yang bernama penjepit kayu Nah penjepit ini untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan berlangsung Ataupun setelah pemanasan Untuk mengambil kertas saring ataupun benda-benda panas lainnya Kemudian ketika pemanasan juga ada alat yang bernama stirrer atau pemanas Nah pemanas ini digunakan alat untuk memanaskan suatu regen atau bahan kimia lainnya Kemudian ada alat juga yang bernama timbangan Timbangan ini sudah seperti namanya lah ya Timbangannya digunakan untuk menimbang bahan-bahan padat Loh kak kalau bahan padat menggunakan timbangan yang cairan Nah yang cairan dan larutan itu kita gunakan alat tadi yaitu pipet volume Ini adalah bentuk timbangan untuk menimbang padatan Bahan padatan, kristal, dan serbuk lainnya Nah tidak mungkin dong ketika menimbang kita langsung taruh di sini Yang ada bereaksi lagi nanti padatannya Nah maka itu ada alat yang bernama kaca arloji atau gelas arloji Nah gelas arloji ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia yang akan ditimbang Jadi nanti adik-adik tinggal diterima ke sini deh Nah kemudian ada yang namanya cawan petri Nah cawan petri ini juga berguna sebagai wadah nih adik-adik Wadah untuk memeriksa bahan kimia yang ada Kemudian adik-adik dari berbagai macam alat-alat di sini Itu masih banyak banget loh alat-alat yang di laboratorium Seperti klem dan statif Kemudian ada juga kertas saring Kemudian ada juga yang lain-lainnya Di laboratorium kita harus memperhatikan juga yang namanya keselamatan kerja di laboratorium Agar penelitian kita ini berjalan dengan baik Kita harus menggunakan alat keselamatan diri dengan memakai jas laboratorium Untuk menghindari tumpahan dari zat kimia Sarung tangan Sepatu yang tertutup Kaca mata laboratorium Dan juga masker Dan juga perhatikan juga loh larangan-larangan di dalam laboratorium Gimana-gimana Seru kan belajar kimia Apalagi jadi ilmuwan kimia Semua dari kita itu bisa loh melakukan penelitian dan eksperimen Tapi ingat kita harus perhatikan langkah-langkah tadi ya Kalau kalian ingin lebih kenal lagi dengan kimia Yuk kepoin lagi materi kimia lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.